Halo Mirsa Postkota TV, bersama saya Ibriza Fastifami, senang sekali hari ini bisa menemani teman-teman sekalian untuk melihat langsung, mengintip langsung bagaimana latihan dari timnas Garuda Inaf yang akan berlagak di World Cup Amputi Football di Turki pada Oktober nanti. Ingin tahu latihannya bagaimana teman-teman sekalian? Langsung kita lihat. Bersama tim Postkota, saya meliput langsung jalannya latihan tim nasional Garuda Inaf yang berlangsung sejak pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Semangat saya ikut terpacu melihat kegigihan dan latihan keras yang ditunjukkan para penggawa timnas Garuda Inaf. Sebagai informasi, pada bulan Maret 2022 lalu, timnas Garuda Inaf berhasil menjadi runner-up saat bertanding di Bangladesh. Dengan hasil tersebut, para pemain timnas Garuda Inaf berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Turki pada Oktober nanti. Oleh karena itu, pemusatan latihan bagi para atlet sepak bola disabilitas ini dilakukan secara rutin setiap minggu dengan berbagai latihan yang tentu saja bertujuan meningkatkan performa para pemain. Pada pagi yang serah ini, saya pun berkesempatan langsung untuk berbincang bersama Juru Bicara Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI, Bapak Vincente Mariano. Dalam kesempatan tersebut, kami berbincang terkait sejarah dan latar belakang terbentuknya timnas Garuda Inaf yang berhasil membanggakan Indonesia di kancah internasional. Kembali lagi bersama saya, Ibriza. Dalam acara Postkota TV, menemukan sekalian saat ini saya sudah langsung bersama Juru Bicara PSAI, Bapak Vincente Mariano. Langsung saja Bapak Vincente, saya ingin berbincang terkait bagaimana sejarah awal berdirinya Inaf. Inaf ini atau PSAI ini berdiri di tahun 2018, tepatnya di tahun Maret. 2022? Iya. Itu-itu sejarah ini berbeda dengan kita pada awalnya ada beberapa kita ini yang tahu menyukai kita bola, sesatunya kita mengebutkan video ini dan kita hasilkan berbeda dengan wadah atau untuk tabur olahraga yang namanya PSAI itu. Berarti awal mulanya memang dari PSAI itu ya, Pak? Iya, dari kita. Persatuan Sepak Bola? Perkumpulan. Oh, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Oh, baiklah. Iya, jadi di dalam perkumpulan itu sendiri, apakah memang atlet-atletnya memang menapak? Cacat dari lahir ataukah memang insiden? Jadi, klasifikasi yang bisa masuk ke dalam tabur sebab Bola Amputasi itu ada dua. Yang pertama itu Amputasian, atau mereka yang mengalami Amputasi, itu tangan, salah satu tangan atau kakinya sejak lahir ataupun karena insiden. Begitu juga, less out-trace, layak TLP itu, mereka yang memiliki kondisi fisik lengkap, namun salah satu tangan atau kakinya itu tidak aktif karena celah tangan atau tentu yang selusul yang tidak tangan. Karena konsep Sepak Bola Amputasi itu adalah taruh tangan untuk keeper, itu satu tangan untuk pemain, penyarang untuk pemain. Selanjutnya Pak, saya juga ingin bertanya terkait capaian, apa saja capaian yang sudah diraih oleh tim nasional Garuga, INAC, bagaimana Pak? Iya, itu di capaian tersebut kita mulai di tahun 2018, 2014 setelah kita terbentuk, kita diindang oleh pemerintah mahasiswa untuk menemukan pekan disabilitasnya mereka, namanya PAN Disabilitas. Sekali itu dibungkus dengan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Oh langsung friendly match? Nah, friendly match di Malaysia ke luar. Ya, tentu. Dan prestasinya adalah kita menang tipis dengan skor 21 dan kita mendapat predikat pemainnya di komentar baik. Yang satu itu diperbaik, yang satu diperbaik. Yang satu diperbaik. Nah, di naida Abdullah, yang satunya diambara. Mantap Pak, Pak. Jadi memang sudah ada prestasi sebelumnya Pak. Makanya kita tahu saat ini kan tim Nas Daruda INAC akan berlagak di World Cup Amputi Football nanti ya Pak, di Turki. Dan satu yang menyambutnya pada waktu itu PSI belum di sebelum pemerintah. Oke, sama Lisa kita. Dan mereka berdiri 4 tahun lebih dari kita. Kita masih 4 bulan. Oh itu Pak. Bagaimana terkait dukungan pemerintah itu Pak? Hingga saat ini apakah masih seperti dulu? Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah. Seluruh dulu. Sama Empora sudah menerima kita. Minat! 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 Ini ada lagi di bulan Oktober. Esok, bisa masih support. Dan bahkan nanti Insya Allah, Pak Sidi Tertoye, jadi berkenan di lepas kita. Kira-kira persiapan apa aja Pak yang dilakukan untuk World Cup Amputi Football itu Pak? Nah, persiapannya ya Pak sih kita akan mengikuti TC pengusahaan latihan selama 3 bulan. Oke, 3 bulan. Iya, di support area ini. Dan terus pada September akhir, tanggal 27, kita berangkat lebih-lebih ke Tertoye. Langsung ke Turgi ya Pak? Iya, selama 3 bulan ini. Kamu mainnya lebih gembira satu persiapan. Makanya tim pelatihan dalam 3 bulan ini Pak berarti dalam 1 minggu latihannya itu intensitasnya berapa kali itu Pak? Ya, intensitasnya sih kalau untuk fisik sekali, nanti agak disertai dengan tenang, nge-gym. Ya, seperti pelatihan tidak jauh beda dengan pelatihan bola pada umumnya. Hanya bedanya kalau Pak Balambutasi ini lebih sederhanakan sesuai dengan kondisi fisik. Terima kasih Pak untuk yang terakhir, saya ingin tahu untuk harapan Bapak untuk tim Garuda Amputian Football ini di World Cup nanti semoga Allah. Saya mewakili pengurus juga teman-teman tim Nasda Ruka Ingat berharap kiranya mohon doa dari masyarakat Indonesia dan juga di Laga di Laga di bulan Oto Jernaji di Lata Waka di Turkin, nanti kita bisa mempunyai sejarah faedah kita bisa masuk ke 8 besar. Amin. 8 besar ya Pak? Itu harapan? Dari Pak Mentora itu harapannya 10 besar, tapi kita berharap bisa sampai ke 8 besar. 8 besar ya Pak? Ayo, syukur-syukur bisa juara ya Pak? Syukur-syukur bisa juara. Amin, amin. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia dan pemerintah diberkati sejarah. Usai berbincang bersama juru bicara PSAI, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia menjadi penyemangat yang sangat berarti bagi para pemain tim Nas Garuda Enough. Tak berhenti di situ. Setelah menyaksikan rangkaian latihan yang diberikan Head Coach Bayu Guntoro, saya pun juga berkesempatan melakukan wawancara langsung bersama Kapten Tim Nas Garuda Enough, Aditya. Wawancara khusus yang saya lakukan bersama Aditya membahas latar belakang bergabungnya eks pemain Persip tersebut bersama tim Nas Garuda Enough, hingga cedera parah yang mengakibatkan salah satu kakinya harus diamputasi. Oke teman-teman poskota TV, kali ini saya sudah bersama Kapten dari Tim Nas Garuda Amputasi yang akan berlagak nanti di World Cup Amputi Football 2022 di Turki. Saya sudah bersama Mas Aditya di sini. Apa kabar Mas Aditya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Mas Aditya langsung aja. Saya ingin bertanya-tanya terkait kapan, sejak kapan Mas Aditya bergabung dengan Tim Nas Garuda Enough? Ya, saya bergabung pertama kali di tahun 2019. Tahun 2019? Bulan September. Bulan September. Ketika, jadi waktu itu Garuda Enough masih berhenti. Oke. Kebetulan. Garuda Enoughnya masih berhentis gitu Mas? Masih berhentis maksudnya masih belum sebesar sekarang gak? Termasuk dukungan pemerintah itu juga? Ya, belum ada. Oh belum ada. Oke. Ya Mas, sebelumnya kita tahu Mas Aditya sempat berlagak. Mas Aditya sempat bergabung di Persib Bandung ya Mas ya. Itu bagaimana transisinya? Apakah, mohon maaf, izin untuk bagaimana transisi dari pemain Persib Bandung menjadi pemain Enough ya Mas ya? Jadi lebih keimpung, ke adaptasi ke tongkat. Sekarang kan tongkat sudah menjadi perempuan. Menjadi perempuan untuk seperti pasi, lompas, atau syuting. Tongkat ini menggantikan kaki yang bilang. Jadi kalau sepak bola non disabilitas, secara general kan tumpuan itu pakai kaki sebelumnya. Ketika kontrol atau pasi. Kalau sekarang yang amput di putbol ini, tongkat ini udah jadi tumpuan utama gitu Mas ya? Awal-awal pasti lebih sulit dong Mas? Awal-awal memang sulit juga. Karena terbiasa latihan ya. Udah 2019 sampe sekarang apaya? Tapi saya liat juga tadi mainnya, Mas udah mantep banget Mas. Pasti kayak udah biasa. Alhamdulillah. Nendangnya juga, maksudnya udah gampang gitu ya Mas ya. Oke Mas, lanjut. Untuk Mas Aditya, sekiranya apakah saya boleh tahu awal mula? Bagaimana bisa menolak Mas terkait? Jadi waktu itu saya ke cedera, patah tulang di Bandung. Patah tulang, itu saat berlaga di Persip? Jadi laga. Lagi uji coba antar kampus. Per 11 menit kena bantuan keeper. Dan akhirnya saya cedera, patah tulang, karena salah penanganan. Dari situ, jadi makin lah. Membusuk gitu. Oke. Apa? Saya dengar apa itu? Kesalah urut, pernah diurut apa? Patahnya sih, awalnya karena nggak dironsen. Oke. Jadi langsung ada tindakan ke tempatan pulang. Yang akhirnya, ya, jadilah kesalahan. Oh kesalahan. Kesalahan patah lagi. Akhirnya infeksi. Akhirnya busuk. Membusuk gitu Mas ya? Akhirnya apa itu? Mas udah bertekad gitu. Kayak maksudnya ini emang harus diamputasi itu kan keputusan Mas Adit sendiri gitu ya? Karena memang selama 2 tahun nggak ada perkembangan baik. Karena udah diusahakan juga segala macam. Ya ke medis, ke pasah tulang. Tetapi perkembangan tadi nggak ada yang terbaik gitu. Akhirnya salah satunya mengambil keputusan untuk diamputnya. Tentu itu sangat ini ya berdampak ya. Karena Mas Adit sendiri kan punya hobi main bola. Jadi itu sangat sempat terpukul nggak sih Mas? Kalau itu sumpah sih. Kalau itu sumpah sih. Betul. Karena memang nggak pernah. Tapi saya berpikir ketika kehilangan satu kaki. Kalau kita menangkapinya dibawah stress apa segala macam kan. Jadi stress juga gitu ya. Tapi kalau kita bisa menyikapinya ya Alhamdulillah. Ya dari tadi saya ngeliat maksudnya masih banyak semangat gitu Mas. Saya jadi ikut semangat sendiri. Terus kayak main biasa nih ya. Oke Mas Adit, untuk yang terakhir bagaimana harapannya untuk World Cup nanti? 2022 ini di Turki. Kalau harapan tim sih kayak 10 besar. Tapi kalau pribadi saya ingin optimal gitu. Mudah-mudahan bisa masuk final gitu. Iya amin. Mudah-mudahan. Oke terima kasih Mas Adit. Terima kasih. Ya demikian liputan saya. Yang sudah mewawancarai juru bicara dan kapten dari tim nasional Garuda Amputasi. Yang akan berlagak di World Cup 2022 di Turki nanti. Satu yang terpenting. Satu pelajaran yang kita ambil dari teman-teman sepak bola amputasi Indonesia. Bagaimana semangat tidak akan hilang meskipun ketidaksempurnaan menghadap. Saya Ibrahim Zafasti Fahmi. Salam olahraga. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.